Saya punya keterbatasan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan mengungkapkan, akan ada program 15.000 hektare padi sehat yang digagas komisinya. Daniel Johan menjelaskan, 15.000 hektare padi sehat tersebut, selain bisa meningkatkan produktivitas hasil, juga lebih tahan terhadap gangguan hama. Dengan program tersebut, diharapkan penghasilan para petani akan semakin meningkat, hasil penen akan lebih baik dan lebih tinggi, tanaman juga akan tahan terhadap hama. Selama kurun waktu menjadi anggota DPR RI, Daniel Johan mengatakan, dirinya telah menggelontorkan program yang setidaknya bernilai lebih dari 600 miliar rupiah, dan hampir separuhnya disalurkan ke Kabupaten Sambas. Kedepan, dia berjanji akan memperjuangkan program hilirisasi pertanian, sehingga para petani memiliki andil terhadap nilai pasar. Daniel Johan juga meyakinkan akan terus mendorong hal ini, karena petani selalu menjadi yang tidak sejahtera. Kedepan, petani tidak boleh hanya mengolah lahan dan menjual bahan baku saja. Para petani harus memiliki industri pangan. Caranya yakni dengan membangun pabrik-pabrik, sehingga para petani bisa menghasilkan beras berkualitas, lalu membangun pabrik beras yang bisa menyimpan dengan baik beras para petani. CSMTV madahkannya. Yang hadiris itu adalah partisipan.